Megawati Hangestri Pertiwi mengucapkan salam perpisahan pusai Red Sparks gagal ke final Liga Voli Korea 2023-2024. Red Sparks dipastikan gagal melangkah ke final pusai kalah dari Pink Speeders di babak playoff. Pink Speeders memenangi dua dari tiga laga dan membuat mereka berhak melaju ke final. Selanjutnya, Pink Speeders akan menghadapi Hillstead di partai final Liga Voli Korea. Hillstead sendiri berstatus memuncah klasemen di babak reguler Liga Voli Korea. Megawati kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada rekan Spirnya di Red Sparks setelah tampil jemang lang selama semusim di Liga Voli Korea. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku cuma mau bilang aku sangat mencintai mu saudari-saudariku. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, tulis Megawati di Instagram. Meski baru pertama kali berlaga di Liga Voli Korea. Performa Megawati, Megatron, sangat impresif. Ia jadi salah satu andalan sebagai opposite hitter dengan total sumbangan 797 poin posit ini. Meski Red Sparks gagal melaju ke final Liga Voli Korea, Megawati masih akan membela Red Sparks dalam pertandingan persahabatan. Red Sparks akan melawan Indonesia All-Star di Indonesia Arena, Jakarta pada tanggal 20 April mendatang. Nasib Megawati ditentukan setelah pertandingan tersebut. Ia bisa saja kembali memperkuat Red Sparks jika kontraknya diperpanjang. Dua rekan Megawati yang istri Pertiwi di Red Sparks, Giovanni, Gia, Milana, dan Li Soyang, saling mencurahkan isi hati usai laga Red Sparks V.S. Pink Speeders. Dae Joonjung Kwanjang Red Sparks mengenyam kekalahan 3-0 atas Pink Speeders. Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, pada laga yang menandai berakhirnya semifinal Liga Voli Korea Selatan. Kekalahan tak hanya menghasilkan kesedihan mendalam atau kesakitan, tetapi juga tangisan. Mega dan Gia yang menjadi pemain terbaik dalam pertandingan Red Sparks V.S. Pink Speeders. Soyang mendadak tak bisa menahan tangis setelah Mega menunturkan hasil soal pertandingan. Meg dan Mega adalah pemain yang bagus dalam segala hal. Pada awalnya, ketika saya tidak bisa bermain, dia dan Mega mendapat banyak pujian. Dari bertahan hingga menyerang, ada banyak hal yang diharapkan dari Pink. Jadi pasti ada banyak tekanan bagi Mega, tapi sejauh ini dia bertahan dengan baik. Saya juga berusaha bermain lebih baik dari sebelumnya. Saya juga harus banyak belajar dari Mega. Karena kami berada di posisi yang sama, Kami tahu betul apa yang dibutuhkan. Kami saling membantu. Demikian ucap Soyang yang membuat Mega berkaca-kaca seperti dilansir dari Sports Chosun. Sebelum Soyang mengeluarkan komentar tersebut, Mega lebih dulu menjelaskan bahwa Captain Red Sparks tersebut adalah sosok yang layak dijadikan anutan karena begitu membantu pemain lain baik secara teknis maupun mental. Keterlibatan emosi dua pemain itu tak cuma membuat Mega menangis. Soyang pun disebutkan cukup emosional ketika sang rekan membeberkan cerita soal kebersamaan titulannya di ruang perawatan. Saya harus datangkan gini. Ketika kami berada bersama di ruang perawatan setelah kalah dari GS Caltex pada putaran ketiga, Soyang bilang ke saya soal strategi GS Caltex dan mereka bermain bagus. Ada kata-kata yang begitu berarti buat saya. Punya arti mendalam, ucap dia yang membuat Soyang tersenyum dengan tatapan dalam kepada pemain yang baru menjalani tahun pertama di Liga Korea tersebut. Tim Volley Putri Red Sparks gagal melaju ke partai final Liga Volley Korea usai perjuangan itu dihentikan oleh Pink Speeders. Di mana, hasil itu didapatkan usai kabret Pink Speeders, Kim Yeong Kong bermain gemilang stadion yang dipenuhi supporternya. Pink Speeders memastikan diri lolos final Liga Volley Putri Korea setelah mengalahkan Red Sparks 3-0. Hal tersebut membuat Kim Yeong Kong DKK memiliki agregat 2-1 atas pin megawati. Mengingat di dua lagu sebelumnya, baik Pink Speeders dan Red Sparks sama-sama mengemas satu kemenangan. Keinginan Volley Mania Tanah Air menyaksikan asli megawati di final harus pukul setelah Pink Speeders secara dikaya menang 3 set langsung. Ini menjadi perjalanan akhir anti-klimaks dari megawati bersama daya John Jung Wanjang Red Sparks. Megawati dan kawan-kawan finish di peringkat ketiga. Menariknya, Kim Yeong Kong selepas laga menceritakan percakapannya dengan middle blocker Hyundai Hill State yang Hyo Jin. Disampaikan mantan pemain timnas Volley Putri Korea tersebut, Hyo Jin memberikannya semangat. Namun untuk dukungan dan harapan partai final, Hyundai Hill State memilih melawan Red Sparks yang diperkuat megawati Anestri Perkini. Sebelum pertandingan yang Hyo Jin menghubungi aku hari ini, buka pepoli berusia 36 tahun di Hyo Jin dari Laman Amher. Oh my god, she's like my little baby sister. Whenever I'm feeling sad or stressed or uncomfortable, outside the court, inside the court, I just look at her and she just makes me smile. Oh my god, she's like my little baby sister. Alasan utama untuk mempertahankan megawati di Liga Volley Korea adalah karena mega merupakan sumber pendapatan terbesar dalam pervolian di Korea. Dan yang kedua merupakan pemain bintang yang membawa aura magnet luar biasa bagi pecinta volley di seluruh dunia, terutama jutaan fans dari Indonesia. Jadi dari dua poin penting di atas dapat disimpulkan justru nama megawati lebih heboh disoroti media Korea daripada Pink Spider sendiri selaku finalis di musim ini. Padahal saat itu Mega dan Ratu Volley Korea sama-sama heboh banget. Namun, tampaknya media-media Korea SBS support salah satu media yang lebih dominan menayangkan penayangan dari Red Spark ketimbang Pink Spider. Dan banyak media yang tampaknya lebih gencar meliput Mega dan tak ingin kehilangan momen sedikit pun. Hingga pada akhirnya sempat viral di berbagai platform terutama di Indonesia di mana orang-orang cukup heran dengan kehebohan media tersebut dalam menayangkan megawati Hanastri. Ada dua alasan kenapa publik menyoroti beberapa konten SBS. Yang pertama memang adalah tingkah dari kameramen di mana setelah pertandingan usai bukannya sibuk menyoroti para pemain dari Pink Spider yang saat itu sukses mendulang kemenangan. SBS sport mereka malah sibuk meliput megawati yang sedang berjalan. Bahkan saking unitnya liputan dari SBS sport tersebut terus mengejar megawati sampai dengan lorong pemain. Dalam penayanan secara langsung memang SBS sport memberikan dua penayanan khusus perpisahan untuk megawati. Yang lebih unitnya lagi ada dua headline untuk megawati. Headline yang pertama yang berjudul megawati endgame sedangkan headline kedua bukan akhir dari musim semi. Sementara itu Kim Yeon Kong pemain yang sukses memenangkan pertandingan hanya mendapatkan headline satu saja. Itu pun interview biasa tanpa headline yang khusus. Tak hanya SBS saja yang heboh menayangkan Mega, beberapa channel Korea pun memang menjadikan Mega sebagai headline utama setelah kekalahan Red Pack. Dan ini tentunya menjadi sejarah tertentu di dunia volley Korea. Karena latar-lata klub yang kalah jarang sekali mendapatkan headline yang khusus. Hampir secara keseluruhan lebih senang membahas Mega ketimbang para pemain Pink Spiders termasuk Ratu Volley Korea sendiri. Sehingga hal ini membuktikan bahwa nama besar Megatron menjadilah dan cuan bagi jajaran media Korea tersebut. Tepat disimpulkan justru nama megawati hanya seri lebih heboh disoroti media-media Korea ketimbang aktor utama Pink Spiders yaitu Kim Yeon Kong sendiri. Padahal saat itu Mega dan Red Sparks menulang kekalahan di semifinal leg ke. Red Sparks kalah 3-0 atas Pink Spiders di laga ketiga play of failing. Ko Hel Jin akui Megawati Harnestri CS kewalahan. Pelatih Red Sparks, Ko Hel Jin menyampaikan ucapan selamat kepada Pink Spiders yang melaju ke babak final Liga Bola Volley Korea Selatan Fair League setelah mengalahkan timnya 3-0 di pertandingan ketiga play of. Selasa 26 Maret 2024 Hasil itu membuat Megawati Harnestri dan tekan rekannya kalah 1-2 dalam format The Best 3. Performa lawan lebih baik. Kami akan memperbaiki kekurangannya dan menciptakan tim yang dapat menantang tempat yang lebih tinggi musim depan, kata Ko Hel Jin dikutip dari Naver. Pelatih berusia 43 tahun menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini telah memberikan dokumen kepada timnya. Saya seharusnya melakukannya, tetapi saya tidak bisa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar. Red Sparks sempat memberikan harapan bisa mendapatkan tiket ke final setelah berhasil membalas kekalahan atas Pink Spiders di laga kedua play of pada minggu dengan skor yang sama 3-1. Namun, mereka tak mampu meraih kemenangan di laga ketiga. Red Sparks sempat menyamakan kedudukan 1-1 setelah menang 3-1 di gandangnya, 24 Maret. Dengan kekalahan di laga ketiga itu, maka Pink Spiders unggul 2-1 dan berhak melenggang ke final. Permainan Megawati Hangestri cukup baik lewat servis jam yang sangat keras. Namun, hal itu tidak mampu membawa timnya mengatasi perlawanan Pink Spiders. Selain dibastikan terhenti di semifinal, kekalahan dari Red Sparks turut menandai kegagalan Megawati Hangestri untuk mengumpulkan 800 poin di musim perdananya di Veli. Sebelum laga ini, Megawati tercatat telah mengumpulkan 781 poin hasil dari 736 poin di babak reguler dan 45 poin di fase playoff. Saat ini dengan tambahan 16 poin, Megawati tercatat mengakhiri Veli 2023-2024 dengan koleksi 797 poin. Tadi pungkiri nama Megawati Hangestri berhasil mencuri perhatian pecinta voli belakangan ini. Meski performanya sempat naik turun saat pertandingan laga ini, namun kemampuannya sebagai opposite hitter atau tim penyerang tak bisa dipungkiri. Kapten tim Red Sparks, Lee Soyang mengungkapkan kunci keberhasilan timnya ada pada Megawati Hangestri dan Kiovanna, dia, Milana. Meski begitu, Soyang tak bisa memungkiri terkadang wanita yang punya julukan, Megatron, ini suka melupakan area pertahanan Red Sparks. Dia pemain bagus dan bertahan sesekali, aku sering beritahu Mega kapan menyerang dan harus bertahan dan saya berterima kasih karena dia sudah bersikap baik pada tim, pungkap Lee Soyang. Kedekatan Megawati Hangestri dan Lee Soyang Bar keluarga Lee Soyang lantas mengajarkan Megawati untuk menjaga stamina selama pertandingan. Kehadiran Lee Soyang sendiri menjadi salah satu faktor yang membuat melejitnya performa Red Sparks. Kembalinya sang kapten dalam pertandingan membuat Red Sparks semakin kuat dalam menyerang dan bertahan. Soyang memang menjadi salah satu pemain yang dihormati oleh pemain lain termasuk Megawati Hangestri. Hal itu terbukti dari video yang juga diunggah di kanal Youtube Red Sparks saat Megawati berterima kasih kepada rekan dan senior tim atas pimpinannya. Alhamdulillah hari ini senang banget tentunya, terima kasih atas kerjasamanya tim, terima kasih semuanya, kakak-kakak, semua pemain pelatih dan para staff terima kasih dukungannya, terima kasih para penonton dan mamaku dan keluargaku di rumah, kata Megawati. Lee Soyang juga dijuluki sebagai legenda hidup oleh penggemar Red Sparks, termasuk Megawati Hangestri yang sangat menaruh hormat kepada sang kapten. Megawati Hangestri Pertiwi mengucapkan salam perpisahan pesai Red Sparks gagal ke final Liga Voli Korea 2023-2024. Pemain Voli Putri Megawati Hangestri batang pulang ke Indonesia sebelah mengakhiri perlajanan panjangnya di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023-2024. Megawati Hangestri pun memberikan pesan menyentuh untuk tim yang diperkuatnya Daejeon Jung Wanjang Red Sparks setelah kurang lebih satu tahun berjuang bersama pengaruh milikan. Di mana perjuangan mereka resmi berakhir di seling final Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024 pada selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 kemarin. Kendati demikian hasil tersebut merupakan bentuk kemajuan yang berhasil dicapai Daejeon Jung Wanjang Red Sparks musim ini. Dan tentunya sangat berkesan dengan perjuangan para pemain yang menghadapi sukadugaan pertandingan sejak babak reguler hingga playoff. Megawati Hangestri dikebarkan tengah dimedati klub voli putri kaya raya asal Qatar yaitu Marsun Visi. Klub voli yang kini berada di posisi kedua kelas main sementara Liga Voli Qatar ini dikebarkan sudah lama memantau permainan dari Megawati bersama Red Sparks musim ini. Pelatih Marsun Visi saat ini yaitu Elaha Pursaleh membenarkan kabar itu dan tak menampil kemungkinan klubnya saat ini tengah mengajukan ketertarikannya kepada atlet voli asal Indonesia tersebut. Pelatih asal Kazakhstan itu mengaku tertarik untuk mendatangkan Megawati Hangestri karena permainan Megawati dirasa akan cocok dengan permainan timnya saat ini yaitu Marsun Visi. Tak hanya mempertimbangkan soal permainan Megawati, Elaha Pursaleh juga mempertimbangkan masalah berpakaian di negeri Qatar yang mewajibkan para pemainnya menggunakan pakaian tertutup dan wajib menggunakan penutup kepala. Elaha Pursaleh juga mengatakan bahwa banyak sekali para pemain bidikannya yang menolak dengan aturan tersebut dan akhirnya mereka pun gagal untuk memperkuat Marsun Visi. Namun jika dilihat dari penampilan Megawati yang selalu menggunakan hijab saat ini, pelatih berusia 42 tahun itu mengaku sudah tak ada masalah dengan peraturan negeri Qatar itu. Marsun Visi sendiri pada musib ini tengah bersaing ketat memperbutkan posisi puncak di Liga Voli Qatar bersama rivalnya saat ini yaitu Arrayan. Namun sayangnya, salah satu kekurangan dari Liga Voli Putri Qatar ini adalah dari segi penonton yang sangat minim bahkan mungkin tak ada yang berminat menonton pada pertandingan Voli Putri tersebut. Bisa dilihat dari pertandingan Marsun Visi melawan salah satu klub asal Qatar lainnya, terlihat sepi penonton yang menandakan kurangnya antusias dari kedua penonton klub tersebut. Diketahui, Marsun Visi telah mengajukan proposal pada Red Spark awal bulan Februari lalu karena mengetahui kontrak Megawati Hangestri akan segera habis pada bulan April nanti. Klub Voli asal Qatar tersebut berani mengajukan proposal karena klubnya Megawati saat ini yaitu Red Spark belum memberikan tanda-tanda agar memperpanjang kontrak pemain asal Jombor tersebut. Tentu saja, ini menjadi lampu hijau untuk klub Marsun Visi mendekati Megawati dan memujuknya untuk segera keluar dari tim asal negara Gingseng tersebut. Tak heran jika nama Megawati Hangestri masuk dalam radar inceran klub-klub lain asal luar negeri. Tak hanya performanya saja yang sedang bagus-bagusnya, namun efek Megawati bagi klubnya juga akan sangat berpengaruh pada Liga Voli Putri Qatar, terutama klubnya yang meminatinya saat ini yaitu Marsun Visi. Marsun Visi juga bukan tanpa alasan untuk merekrut seorang Megawati, karena klubnya saat ini tengah diterpah beberapa masalah pemain yang mengalami cedera sehingga tak ada langiswak pemain yang tersisa. Marsun Visi juga melakukan beberapa perombakan besar dalam skot mereka untuk putaran dua nanti. Tim Voli Putri papan atas asal Qatar tersebut juga melepas beberapa pemain intinya seperti Sabrina Abadila dan juga Laila Fashada yang memutuskan untuk hengkang ke klub Qatar lainnya yaitu Al Rakyat. Sebagai gantinya, beberapa bidikan masuk dalam daftar skot Marsun Visi untuk putaran kedua nanti, termasuk Megawati Hangestri. Kehadiran Megatron akan menghadirkan persaingan ketat di posisi oposit dan akan bersaing dengan oposit tim Naskatar saat ini yaitu Sarmila Alwada. Namun Sarmila Alwada kemungkinan akan hadir di putaran kedua nanti setelah kontraknya habis pada akhir musim nanti dengan salah satu klub asal Kazakhstan yaitu Povlo dan Almadri. Kita semua tahu Liga Voli Qatar menjadi salah satu Liga Voli terbaik putri untuk saat ini. Dan jelas saja, ini akan menjadi kesempatan berharga untuk Megawati bisa bermain dan menimpa ilmu di Liga Qatar tersebut. Jika benar Megawati akan bergabung dengan klub asal Qatar, tentu saja akan menjadi kerugian besar bagi timnya saat ini yaitu Red Spark, apalagi tim Red Spark saat ini sedang mengalami tren permainan yang sangat baik. Dan tentu saja akan menjadi pemerang bagi tim Red Spark saat ini jika mengikhlaskan pemain kunci seperti Megawati meninggalkan tim dalam keadaan sedang bagus-bagusnya seperti sekarang ini.